Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Gila, kita bareng lagi sama ini nih... Bang Ananta Rizpo Automotive He? Aldi Riz... Bukan Automotive Rizpo... Rizpo... Paten... Sehat Bang Rizpo? Alhamdulillah, sehat... Jadi kemarin itu gue dapet kabar yang cukup mengagetkan... Tiba-tiba ada foto gambar mobil Expanded Cross warna putih... Ganti velg di salah satu official store kita di... Sono, BSD... Iya... Ternyata setelah dilihat... Ownernya dia, jadi dia tuker tambah lagi... Kemarin dia udah ganti kayak gini tampilan mobilnya... Terus sekarang ganti lagi menjadi seperti ini... Iya... Apa sih... Dasarnya lo tiba-tiba mau ganti lagi velgnya... Daripada gue ganti mobil, gue coba ganti velg dulu aja... Emang yang kemarin udah bosen? Udah 2 bulan... Anjir... Jadi 2 bulan ganti? Enggak... Enggak emang... Eee... Karena gue pengen ubah konsep aja Bang... Kalau pakai velg yang kemarin itu kan lebih apa ya... Lebih tipis... Bahana gitu... Gue mau pasang roofbox gitu... Jadi kayak... Kurang gagah aja gitu... Jadi memang kalau kita mau modifikasi mobil... Yang pertama kali harus dilihat itu adalah... Konsep... Konsep... Benar... Iya berarti ini konsepnya lebih mau ngejar ke... Semi-semi off-road aja gitu ya... Semi off-road... Tapi siap bawa barang banyak ya... Iya... Ini lo ngapain di otoprojek ini? Ini gue pasang roofbox gitu... Pasang roofbox? Masang roofbox... Apa aja yang dipasang di sini? Roofbox... Ini... Apa sih? Talang air... Istilah kerennya apa sih ini? Ada istilah kerennya... Istilah kerennya... Ah itu lah... Itu lah... Lo ngerti kan? Itu... Terus... Terus... Banyak nih kayak gini-gini nih... Di dalam Bang tuh... Karpet... Oh... Karpet... Karpet... Bang sorry bang, suatu gue jangan di bawah-bawah dong... Ini buat segini... Hahaha... Ini kan ukuran gue tuh... Iya muat... Tapi 2 jadi satu di sini... Hahaha... 2 jadi satu di sini, nggak masuk... Ya gitu... Oh karpetnya diganti... Pakai Max-Mate ya... Pakai Max-Mate... Terus dipasangin phone holder... Phone holder... Biar... Ini kan konsepnya udah buat road trip banget nih... Benar, jadi... Buat map map... Di phone holder nya bisa ditaruhin HP... HP... Buat buka map gitu kan... Buka map... Udah... Aman banget lah... Tuh... Ini... Karena road trip tuh kan harus... Siap charger nih... Kadang banyak di jalan pakai fast charging... Ada juga... Ada... Fast charging yang Type-C... Waduh... Uw... Fast charging yang Type-C dia Boy... Iya... Wah ini udah siap banget berarti... Ada satu lagi... Apa tuh... Yang tidak dipunyai oleh... Expander-expander lain... Wah menarik nih... Apa bang? Expander tuh gak ada armrest... Ini dipasangin armrest... Bisa didorong... Wuuu... Ini kalau dibuka... Tuh bisa naruh... Bisa naruh barang... Ditutup... Buka lagi... Oh ada dua lapis ya... Anjay... Keren juga mobil lu sekarang ya... Udah... Mengakomodir perjalanan lah... Yaudah gue cap dah... Apa gue cap... 50 juta... Waduh... Dimana-mana suruh bayar... Gue kalau malu udah... Bener deh... Pelok bayar... Kemarin... Pelok lagi... Gini... 50 juta aja... Kan udah ganteng mobilnya... Gue bayarin... Gak apa-apa... Oh dibayarin... Iya 50 juta... Mobilnya... Gak boleh sih masih... Kebetulan masih... 5 tahun lagi... Gak jadi bang... Gue kira udah cash ya kan... Gak udah nunas sebenernya... Bohong... Bang Rispo itu bisa dibilang dia... Gak mau... Apa bang... Gak mau itu... Gak mau apa... Gak mau... Ya itulah ya... Nah sekarang kita mau review... Roda yang dipakai nih... Bang... Ini velgnya apa bang... Velgnya ASR Wheel... Tipenya... Tipe ini... Apa bang... Ayo coba... Katanya rispomotif... Ayo... Mid... Mid... Mid 07... Mid 07... Tipenya itu... Ntar lo gue inget-inget ya... Mid 07... Keren... Ring... Ring 15... Lebarnya 6... Yoi... Ring 15... Opsetnya berapa bang... Apa... Opset... Opset... Opset berapa... Opset... 40 ya... Opset 40... Opset 40 ya... Opset 40 ya... Oke... Kenapa lo pilih model ini bang... Jarang yang punya... Jarang yang punya... Jarang yang punya... Iya dong... Soalnya ini original design dari HSR Wheel... Original design... Nah bahannya pakai apa bang... Bahannya pakai Acelera... Acelera apa bang... Acelera Omicron AT... Hah... Apa itu AT bang... Automatic... Automatic... Hah... Automatic sih... Hah... Bukan Automatic... Apa... Autotransmission... Hah... Sama aja... Hahahaha... Autotransmission... AT... Altiren... Hah... Altiren... Altiren... Entah dulu dong... Altiren... Bang, AT apa bang... Altiren... Tiren mati kemarin bang... Apa bang... Yang bener apa sih bang... Bener... Altiren... 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 Itu maksudnya di segala medan bisa... Oh ya... Maksudnya di asfal juga... Masuk... Di jalan yang berbatu-batu juga masuk... Di jalan pasir masuk... Di tanah-tanah juga masuk... Ehh... Jadi... Lebih bersahabat daripada MT berarti ya... Lebih bersahabat? MT kan tanah banget tuh... Iya... Kalau MT itu kan dia ada artinya juga MT... Iya... Tahu nggak MT apa? Manual Transmission... Hahahaha... Bukan bang... Tengah bang... MT itu... Makan temen... Oh iya... Nah lu nggak bisa jongkok kan? Nggak bisa... Ya karena lu kurus... Eh salah... Karena gua lebih kurus daripada lu pak... Iya... Ya ini kalau AT itu Altiren... Berarti segala medan dia bisa masuk... Sekala medan masuk... Kalau MT itu ada singkatannya... Manual Transmission... Tanah... Buat di tanah... T nya tanah... M nya manual... M nya manual... T nya tanah... T nya tanah... Tanah buat tanah... Nggak ada lagi bang sebenarnya artinya bang... Mt... Makan temen... Wah... Kirain MT Haryono... Jalan... Nama jalan bang... Bisa juga... MT Haryono ya... Bang... MT Haryono bukannya... Itu ya... Yang bus itu ya... PO itu... Oh PO... PO mah... PO mah yang banyak dini... Iiii... Hahahaha... Aduh... Apalagi itu... Itu bang... Tapi gua seneng bannya nih... Apa yang bikin lo seneng bang? Pelok ban ke... Pas banget gitu... Vendernya... Poko banget ya... Poko banget... Padahal kemarin... Waktu kita pertama kali mau ganti velg buat dia... Gua udah taurin velg ini... Iya... Gua kemarin... Gara-gara di HSR semua... Dipasang-pasangin sih... Di... Apa... Dicobain semua... Coba-cobain gitu... Itulah makanya... Tolonglah... Jadi bingung gua... Makanya kemarin... Ini... Mas gua mau coba ini... Jangan... Ntar gua berubah lagi... Pasang-pasangin... Jadi sebenernya yang bikin lo kemarin... Gak salah itu adalah... Gara-gara nyobain semua velg... Iya... Bagusannya ini... Bagusannya itu... Pusing gua... Tapi emang gitu ya... Di HSR boleh copot... Pasang... Yang pertama itu... Ada kali gua berapa kali ya... 5... 6 kali... 6 kali... Mau apa... 6... 8... Iya... 8... Mau aja lagi abangnya ya... Karena gini bang... Kalau di HSR itu... Kita sangat mengerti... Eh ntar lu... Mata gua ketutupan... Topi lu juga terbalik bang... Kena renung... Oh iya... Keren juga gua... Funky gua... Funky... Karena memang kalau kita tuh... Sangat mengerti bang... Ketika memilih velg itu... Pasti akan ada kesulitan... Iya... Kita gak bisa hanya sekedar membayangkan... Maka dari itu HSR memberikan... Yang namanya gratis fitting... Fitting... Benar-benar... Jadi... Buat customer itu... Sebenarnya tujuan kita bukan untuk... Mereka bikin mereka bingung... Harusnya... Dengan ditempel di mobil... Mereka jadi lebih yakin... Tapi mungkin emang karena lu nya aja kali bang... Jadi pengen... Semua gua... Bukan bang... Kemarin itu... Lu tadi masangin... Gini... Iya... Bener-bener kebalik anjir... Jadi bang... Kalau kemarin itu kan... Hai... Kameramennya ganteng... Iya... Jadi gini bang... Kayak lu kemarin itu... Sebenarnya... Kenapa lu... Gagal itu... Karena... Lu belum... Berubah nama... Dulu kan masih... Ananta Rispo... Iya... Kalau sekarang kan udah jadi... Rispo otomotif... Nah... Itu dia... Fokus di... Mobil-mobil... Modifikasi mobil... Modifikasi mobil... Drift... Terus... Udah pernah ngedrift? Turbo... Belum... Mau ngedrift? Jangan mau... Takut... Gak apa-apa... Gak... Kalau lu mau ngedrift... Jangan sama gua... Yang ada kita masuk rumah sakit... Berdua... Ama akbar... Iya... Ama abang gua... Jangan lah... Tapi ini gua lu boleh ngakuin sih... Temen lu kali ini... Memang oke banget ya... Oke lah... Ini dia pake ringnya 15... Tapi dia pake bannya... Ban AT yang lebih tebel... Ukurannya ini kalau nggak salah... 285-70... Nah... Salah satu kelebihannya pake ban AT... 235 bang... 235-70... Oh iya 235-70... Salah satu kelebihan dia ini adalah... Dia pasti sangat-sangat empuk bang... Empuk banget bang... Bantingan-bantingan kena polusi tidur... Kena lubang pasti nggak akan begitu berasa... Iya... Empuk banget ya bang... Ini yang paling keren tuh... Pertama... Terus yang kedua... Keuntungannya adalah... Veloknya itu memiliki daya tahan yang lebih kuat bang... Iya... Karena bannya tebal... Iya betul... Ibaratnya ban itu adalah pelindung velg... Iya... Gitu... Jadi kalau misalnya teman-teman pake ban... Yang tipis-tipis ya... Berarti kekuatan velgnya pasti akan berkurang... Iya... Kayak gitu... Bang ini... Tujuan lu pasang roofbox... Emang mau naruh apa bang? Apa? Roofbox ini... Kan gue punya anak sekarang bang... Oh... Jadi lu mau taruh anak lu di roofbox? Enggak... Anak gue di dalam barang-barang yang di roofbox... Kirain... Enggak bang... Enggak kirain lu mau taruh anak lu di roofbox? Enggak lah... Emang muat? Ngaruh ini... Barang-barang... Apa segala macem... Rencana mau road trip kemana bang? Ke... Tebet... He? Tebet... Provinsi mana itu? Jakarta Selatan... Rumah gue kan Tanggerang... Jadi... Gue kalau ke Tebet road trip... Segitu aja lu bilang road trip? Iya... Biar keren tuh... Apalagi ke Aceh... Kalau Aceh mah... Orang-orang... Kita ada kerjaan... Anjir... Hahaha... Sebenarnya kerjaan ada bang... Iya... Tapi ya memang kerjaannya buat nukur jalan... Lu pulang dari Aceh malah beli mobil... Mana? Owner City? Ya... Itu namanya Rezeki bang... Oh ya Rezeki... Jadi pas kemarin di Aceh itu... Gue ada... Mobil... Nganggur... 5 juta... He? Cewe lagi bang... Kejap bang... Kejap... Akhirnya kita beli... Tapi gimana mobil gua? Bagus gak? Bagus sih... Serius? Mau? Mau gua bang... Kredit ini gua bayarin lah... Hah? Gua bayarin sebulan gua pay... Hahaha... Sebulan 500 ribu... Gak bener... Hah? Gak bener... Gak mau... Udah... Gak apa-apa lah seumur hidup... Tapi gua pay... Sebulan... Kayak nyewa aja gua gitu... Hah? Bang... Setelah lu pakai ini kan lu udah pakai berapa lama sih? Wah ini udah hampir 2 minggu... 2 minggu... Setelah lu pakai gimana hasilnya? Eh sorry kebuka... Gimana hasilnya? Eh gimana? Feelnya seperti apa? Feelnya enak banget bang... Kalau jalanan... Iya apa yang lu bilang enak itu tuh apa? Tentu... Iya... Setir gua jadi lebih enteng ya? Bener nggak sih? Ngarung nggak sih? Kan gua tarinya dari 18... Pakai ini kayak enteng banget setir gua... Bokap gua... Bokap gua... Bener... Pesawat... Minta duit... Kayak zaman dulu ya... Lu dulu mintanya apa bang? Apa? Kalau dulu ada pesawat lewat kita depan nama lu, lu mintanya apa? Minta Sega gua dulu... Haaa... Sega... Tau nggak Sega Game... Masih banyak PS dulu... Gua dulu... Nggak main Sega bang... Gua mainin Nintendo 64... Wah... Nah... Jadi gimana Nintendo 64? Bagus nggak? Kan lagi ngomongin ini... Feel feelnya... Lu kan lagi ngomongin feel... Kenapa jadi Sega... Tapi nggak boleh bahas Sega? Nggak boleh bang... Ini kan bukan channel gaming... Loh... Ini kan channel Youtube terupdate dan ini... Terlengkap... Tapi otomotif bro... Gua karena... Gua kan otomotif bukan gamers... Sega kan bisa dimainin dalam mobil bang? Bisa... Bukan... Nintendo bisa... Nintendo Switch... Bisa... Sega bisa... Kita bikin TV di sini... Di belakang kita taruh TV... Taruh Sega bisa... Aduh... Repot benar... Enak bang jadinya... Repot tapi bang... Nggak nyetir mobil ini... Siapa yang bahas Sega sih? Tadi nanya... Tadi nanya Sega... Nggak ada... Aku nanya mobil ini... Setelah bang nggak di velg... Gimana rasanya... Enak nggak? Enak... Cuman... Nggak tahu udah kayak... Apa game favoritnya bang? Aduh set... Lali... Lu bener-bener ya ini... Aneh bener nih... Lu... Ini jadi mau Sega... Satu-satu... Sega gimana... Nyetir gimana... Masa bang... Iya kan gua nanya bang... Abang gimana... Perasaan abang... Nyaman nggak pake ban kayak begini... Iya nyaman... Tapi game... Lu nanti nanya game lagi... Lu nggak ada nanya game lah... Selesai dulu... Pelek gua... Iya makanya gua mau nanya... Perasaannya gimana... Ini teman-teman... Pasti banyak nih... Pake Expander... Expander Cross... Mereka ngeliat... Ih... Keren juga... Keren... Udah pernah denger... Ada yang ngelamat belum gamenya? Game up... Busee... Wah... Gua nggak denger tadi lu ngomong apa... Bang... Ini emang mau ngasih bikin video... Kalau nggak mau nggak apa-apa... Aku pulang... Kan mau... Dari tadi gua udah... Dijawab dong... Kan gua udah nanya baik-baik... Bang... Udah... Enak... Dipakainya... Game nggak ada... Nggak ada game... Siapa yang pakenya enak... Aku bahas... Gimana pake... Lebih empuk... Lebih empuk... Di jalan... Empuk atau gimana... Goyangannya... Ya enggak... Bukan goyangannya... Jadi kalau ada lubang tuh lebih... Jadi kalau semua lubang bisa dihantem... Ya dihantem bisa... Tapi... Kalaupun nggak dihantem... Karena gua tadinya pake pelek... Yang lebar dan ban lebih tipis... Jadi berasa banget jauhnya... Ini lebih empuk... Ada game bola juga nggak? Bisa nggak? Ada... Main apa itu? Namanya apa? Bola... Apa? Winning Eleven? Bukan... Apa bang namanya? Sepak bola aja udah gitu... Ada... Ada sepak bola... Mainnya berapa orang? 18 apa ya? Kalau nggak salah... 18... 18... Tarkam aja ini mah... Di sega mah Tarkam... 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 Tarkam tuh ini? Apa namanya? Antarkampung... Jadi enak ya kalau dipake antarkampung ke kampung mana... Mobil segala macem... Kalau milih klub lu nggak ada... Madrid... Nggak akan klub bang... Lagi nanya kenyamanan mobil... Bahwa dari kampung ke kampung gimana... Enak nggak? Pindah dari satu kota ke kota... Lu pake jalan aja enak nggak? Enak... Ya ampun... Kalau orang lagi nanyain masalah kenyamanan di mobil... Kok malah bahas masalah game sih? Ya ampun... Ntar lu mau nanya malu nih... Tapi... Ngerasa kayak lebih berat nggak sih? Mesin kayak lebih... Apa tarikan... Logikanya lebih berat nggak sih? Logikanya kalau... Tarikan pasti lebih berat? Emang gitu ya? Pasti lebih berat... Karena bannya AT gitu? Iya... Karena bannya jadi lebih besar kan? Hmm... Kalau velgnya jadi lebih ringan... Iya... Karena link 15... Tapi bannya jadi lebih berat... Iya... Karena ini bukan ban radial... Nggak tarikannya gitu... Di awal enak... Tapi kalau pas lagi kenceng kayak... Kayak lebih enteng... Yang sebelumnya... Sebelumnya gitu... Oh iya... Karena logikanya bannya tebal bang... Oh iya... Bannya tebal udah gitu... Pasti jadi lebih berat bannya... Iya... Dibandingkan dengan yang sebelumnya... Lebih ini juga ya? Limbung ya? Agak lebih limbung? Pasti... Pasti ya? Karena kan dia bukan radial... Dia kan bentuknya kan... Nih motifnya nih bang... Tuh... Oh jadi lebih lepak semua... Iya... Jadi ibaratnya gini bang... Kalau kita memilih ban... Sini bang... Kalau kita memilih ban... Itu pasti ada plus minusnya... Hmm... Contohnya kalau ban radial nih... Kita pakai yang ya... Contohnya kalau acelera PHIR... Ada di sini kayak gini... Iya... Itu dia di asfal itu enak banget... Oh ban gua sebelumnya... Ah itu... Di asfal enak... Tapi kalau lu bawa ke tanah... Agak berat... Iya... Ya kan... Tampilannya... Begitu aja... Nah perbedaannya... Plus minusnya... Sama halnya dengan... Dengan menggunakan ban AT ini... Iya... Lo secara tampilan... Lebih jadi lebih keren... Lebih keren... Kenyamanan jadi lebih nyaman... Lebih nyaman... Tapi ada kekurangan ya... Lebih limbung... Lebih limbung... Nah cuman limbung itu... Nanti bisa lah... Abis ini kita ngobrol... Kita coba... Selesaikan masalah kelimungan itu... Ya kan... Terus tarikan lu... Tarikan lu jadi kurang kenceng... Nanti kita bisa... Yang namanya ada remap... Bisa dipakein... Jadi ibaratnya segala macam... Di modifikasi ini... Pasti ada plus minusnya... Iya... Biar udah limbung... Terus... Kalau bola lu apa waktu itu... Kalau sering main... Pakai apa? Kampung Dongkal... Gua dulu di Sega... Kan Tarkam... Apa namanya? Nama-nama kampung itu... Ada Kampung Dongkal... Ada... Rawadenok... Gitu-gitu... Ya... Enak tapi... Enggak ada... Udah ini pelak dulu apa? Gua... Lagi nanya mal... Lukan gua... Apa sih? Ya... Limbung ada solusinya... Ada dong... Pake yang kayak karet-karet itu... Bisa pake... Darm suspension... Bisa... Bisa pake juga... Ganti lower kit... Jadi mobilnya bisa lebih stabil... Bisa juga... Banyak... Banyak opsinya... Ada ga? Ada... Ada... Ada terus... Ada terus... Ada terus... Ada terus... Terus kalau kelebo lagi itu... Di Sega mainnya berapa menit biasanya bang? 45 menit... 45 menit? Iya... Lampau juga dong mainnya... Iya... Gak keburu ini nanti... 45 menit tuh bener-bener 45 lagi... Bener-bener 45 menit... Emang ga capek bang? Gua ga ngerti bang... Demi Allah... Gua tadi ngasal doang... Ngomong Sega... Ditanya-tanyain mulu... Gak ngerti... Gua beneran ga ngerti... Gua ga nanya Sega bang... Gua nanya... Ini bannya... Kenyamanannya... Emang lu kalau nyetir ini... Jadi lebih lama... Allah... Apa dia kabur sih? Bang... Apa dia kabur? Bang... Oh dia kabur sih... Bang... 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 Belum selesai bang... 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 Bang Rispo... Wah... Kabur dia bang... Udahlah... Parah dia... Udahlah... Males koma dia... Udahlah... Bang... Orang lagi nanya... Kenyamanan kayak gimana... Dia malah kabur... Yaudah... Segitu dulu video kita kali ini... Jangan lupa... Lihat juga tuh channel Youtube-nya dia... Dia udah mulai main otomatif tuh... Siapa tau bisa keracunan kita kan... Gua di Resendudiri... Jangan lupa... Ingat... HSR... Ini kesel gua nih... Mana sih di Spudu...